Keluarnya urin diprediksi sekitar 25-35% orang dewasa akhir akan terjadi inkontinensia urin di dalam hidup mereka. Terima kasih. 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 karena pembedahan, trauma atau penyakit yang mempengaruhi saraf, medula spinalis, fistula, dan neuropati. Kemudian yang ketiga ada inkontinensia stres, disebabkan otot sphincter uretra tidak bisa menahan keluarnya urin yang dikarenakan peningkatan tekanan di abdomen. Nah peningkatan tekanan di abdomen ini dapat muncul sewaktu batuk, bersin, mengangkat benda berat, dan tertawa. Lalu yang keempat ada inkontinensia refleks, yaitu suatu keadaan seseorang mengalami pengeluaran urin yang tidak dirasakan. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kerusakan neurologis. Inkontinensia refleks ini ditunjukkan dengan tidak ada dorongan untuk berkemi, perasaan kandung kemi tidak penuh, dan kontraksi atau spesme kandungan kemi tidak dihambat pada interval teratur. Kemudian yang kelima ada inkontinensia fungsional. Hal ini ditandai dengan tidak adanya dorongan untuk berkemi. Kemudian keadaan seseorang ini mengeluarkan urin secara tidak sadar dan tidak bisa diperkirakan. Lalu yang keenam ada inkontinensia akut, tipe inkontinensia ini bersifat akut, terjadinya secara mendadak, sementara namun bisa disembuhkan. Lalu yang terakhir ada inkontinensia kronis, yaitu bersifat menetap, tidak dapat disembuhkan, namun bisa meminimalisir gejala. Selanjutnya. Selanjutnya ada manifestasi klinis, menurut SPNI 2014, inkontinensia dengan dorongan gejalanya, yaitu berkemi sering disertai oleh tingginya frekuensi berkemi atau lebih sering dari 2 jam sekali spesme kandung kemi atau kontraktor berkemi dalam jumlah kecil atau kurang dari 100 mili atau dalam jumlah besar lebih dari 500 mili. Yang kedua itu ada inkontinensia stres, gejalanya itu yaitu keluarnya urin pada satu kanan intraabdomen meningkat dan seringnya berkemi. Lalu ada inkontinensia reflux, seperti yang sudah dijelaskan sama saya tadi, ini tidak menyadari bahwa kandung kemi-nya sudah terisi kurangnya untuk berkemi kontraksi spesme kandung kemi yang yaitu mendesak keinginan untuk berkemi membuatkan urin keluar sebelum mencapai kejalanannya itu yaitu mengaluh keluarnya sedikit urin tanpa adanya sensasi bahwa kandung kemi sudah penuh distansi dan distansi kandung kemi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada komplikasi yaitu tingginya kekejadian inkontinensia urin pada lanjut isian maka diperlukan adanya penanganan yang sesuai. Jika tidak segera ditangani, inkontinensia urin ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti infeksi saluran kemi, infeksi kulit pada daerah kemaluan, gangguan tidur, dekubitus, dan bejala ruang. Selain itu, masalah psikososial seperti dijauhi orang lain karena berbau pesing, minder tidak percaya diri, mudah marah juga sering terjadi, dan hal ini berakibat pada depresi dan isolasi sosial. Untuk pemeriksaan diagnostik, di sini adalah laboratorium dan USG untuk koloratorium yang detiksa adalah urinalisis dan pemeriksaan serum. Urinalisis ini bertujuan untuk mengetahui substansi yang terdapat di dalam urin seperti darah, glukosa, terus bakteri, protein, dan kultur urin. Untuk pemeriksaan serum ini diindikasikan untuk melihat adanya komplikasi sistemik seperti kemungkinan terjadinya peningkatan bun dan ureum kreatinin pada kegiatan dengan obstruksi dan memiliki komplikasi hidronefrosis. Selanjutnya ada penata laksanaan, di sini ada dua, terapi farmakologi dan non-farmakologi. Di farmakologi ini ada jenis-jenis obat, ada angonis beta-3 ini menghambat kontraksi kantung kemis seperti mirabebron, lalu ada antimuskarinik ini meningkatkan kapasitas kantung kemis seperti oksibutinin, lalu ada estrogen ini menguatkan jaringan biuretra, lalu ada antagonis alpha-adrenergic ini untuk relaksasi otot polos uretra dan kapsul prostat, contohnya itu ada doksazosin. Lalu ada terapi non-farmakologis, di sini ada dua yaitu perubahan gaya hidup dan terapi perilaku. Di perubahan gaya hidup ini, faktor gaya hidup yang dapat mempengaruhinya itu ada obesitas, merokok, aktivitas fisik rendah, dan asupan gizi tinggi lemak. Nah, perubahan faktor-faktor tersebut dapat mengurangi keluhan inkontinensia urin. Secara umum perubahan tersebut ada pengurangan badan, pengaturan asupan cairan, mengurangi konsumsi alkohol, dan minuman yang mengandung kafein seperti teh, kopi, dan minuman bersoda. Lalu di sini terapi perilakunya ada dua, yaitu pertama pasien tidak membutuhkan pelaku atau rawat ataupun disebut mandiri. Ada kegel exercise atau latihan dasar otot tanggul. Di sini bertujuan untuk mematikan otot dasar tanggul sehingga dapat mengurangi frekuensi berkemi dan mengurangi volume urin pada inkontinensia urin. Lalu ada bladder training. Bladder training ini merupakan proses edukasi dan perilaku pada pasien usia lanjut dengan inkontinensia urin seperti edukasi, catatan berkemi, strategi kontrol berkemi, dan ada latihan otot dasar tanggul. Lalu yang kedua ini ada pasien dengan dibantu pelaku rawat di mana ada prompted voiding. Di sini pasien ditawarkan minum secara rutin dan ditawarkan untuk berkemi setiap dua jam sepanjang siang. Lalu tujuan ini untuk meningkatkan keinginan pasien untuk berkemi secara baik dan diharapkan dapat menurunkan frekuensi berkemi. Lalu ada habit training. Habit training ini juga bertujuan untuk mencegah kejadian mengompol dan biasanya berguna untuk pasien dengan gangguan kognitif atau fisik. Dan terakhir ada schedule training di mana pasien diminta berkemi setiap interval waktu tertentu secara rutin dan teratur. Misalnya tiap dua jam pada siang hari dan tiap empat jam pada sore hari dan malam hari. Ini juga bertujuan untuk mencegah kejadian mengompol dan biasanya berguna untuk pasien dengan gangguan kognitif atau fisik. Boleh di next? Baik, terima kasih untuk kelas A atas pemaparan materinya. Selanjutnya boleh dilanjut kelas B untuk memaparkan materi mengenai konsep dasar asfahan keperawatan pada pasien lansia dan kontinensia urin. Boleh di-share screen sekarang? Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk kelas B yang gotak kelompoknya ada Amar Gifari, Anida Afrianti, Anissa Nurul Yulia, Kansa Amanda, Laili Frida Yuni, Niken Sri Ambarwati, Kori Aina, dan Tarisa Liani. Untuk kelompok boleh melaparkan materinya. Waktunya 15 menit ya. Di sini yang pertama itu ada pengkajian. Ada pengkajian. Pengkajian itu meliputi yang pertama ada identitas. Kita harus mencari identitas pasien yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, suku bangsa, dan status perkawinan. Selanjutnya ada identitas penanggung jawab atau keluarga yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, suku bangsa, dan hubungan dengan pasien. Yang kedua itu kita harus mengkaji riwayat penyakitnya yang terdiri dari, ada riwayat penyakit sekarangnya, terdiri dari keluhan utama yang ditemukan dan dirasakan oleh pasien. Biasanya terkait dengan perasaan subjektif klien terhadap masalah saat berkemih, tidak mampu menahan buang air kecil, kebocoran urin, penggunaan, absorben, dan berapa lama masalah tersebut telah mengganggu. Yang kedua itu ada riwayat penyakit dahulu, adanya penyakit yang berhubungan dengan ISK atau infeksi senoran kemih yang berulang, atau penyakit kronis yang pernah diderita. Terus selanjutnya itu ada riwayat penyakit keluarga, penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga, atau yang sedang diderita. Kayak apakah ada penyakit keturunan dari salah satu anggota keluarga yang menderita penyakit inkontinensia urin, dan riwayat penyakit keturunan seperti hipertensi dan diabetes. Yang ketiga itu ada pola kebiasaan sehari-hari. Yang pertama adalah pola nutrisi. Pola nutrisi meliputi frekuensi makan, lafsu makanan, jenis makanan yang dimakan, kebiasaan sebelum makan, makanan yang disukai dan tidak disukai, alergi dengan makanan, dan keluhan yang berhubungan dengan makan. Terus selain makan, juga perlu dikaji asupan cairannya, meliputi jumlah air yang diminum dalam sehari, jenis minuman kayak air putih, teh, coklat, minuman berkafein, bersoda, dan beralkohol, dan minuman kesukaan lainnya. Selanjutnya ada pola eliminasi. Menurut Maas 2014, perpajian pola eliminasi khusus untuk ransia dengan inkonensia urin, yaitu yang pertama itu buang air kecil, frekuensi berkemi sepanjang hari, frekuensi berkemi di malam hari, kesulitan dalam berkemi, atau perlu mengendat atau tidak, aliran urin, nyeri saat berkemi, adanya campuran darah saat berkemi, dan warna urin. Kemampuan menahan berkemi ketika tertawa, batuk, bersih, atau mengubah posisi dan perasaan nyeri saat berkemi. Kedua itu buang air besar, frekuensi buang air besar, konsentrasi warna fesis, keluhan saat buang air besar, dan penggunaan obat pancar. Pencahar. Untuk yang selanjutnya itu, pola personal hygiene, menggambarkan fekuensi mandi, gosok gigi, juci rambun alat mandi, seperti sabun, pasta gigi, dan sampo, dan kebesihan tangan setap. Selanjutnya, untuk pola istirahat dan tidur, menggambarkan pola tidur, lamanya tidur saat malam hari, lamanya tidur saat tidur siang, dan keluhan saat tidur. Untuk pola sensory dan koneksi itu, menjelaskan prevensi sensory return kognitif pada pola prevensi sensory melibuti pekajian, pengkhianat, pengeran, perasaan, dan pembau. Untuk pola prevensi dan konsep diri, menggambarkan sikap tentang diri sendiri, dan persepsi terhadap kemampuan konsep diri. Konsep diri menggambarkan kegambaran diri, harga diri, peran identitas diri, perasaan yang dialami ketika mengalami intensitasnya. Yang selanjutnya itu, kebiasaan yang memperoleh kesehatan, menggambarkan kebiasaan responden yang berdampak pada kesehatan, meliputi, bisa keatasan, meliputi, merokok, mengguna, meminum minuman berkakon, dan ketegantungan terhadap obat. Selanjutnya, Ya, baik. Selanjutnya disini ada pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama, yaitu ada keadaan umum. Umumnya untuk pasien lansia ini mengalami gangguan perkemihan terlihat lemah. Lalu untuk kesadaran, kesadaran ini kita kaji apakah kompos mentis, apatis, ataupun sampai somnolent. Lalu untuk tanda-tanda vital, kita kaji suhu tubuh pasien, nadi tekanan darah, dan juga pernafasan. Selanjutnya ada pemeriksaan head utuh, dimulai dari kepala, Umumnya pada lansia terjadi perubahan warna rambut, yaitu mulai memutih, serta penyebarannya tidak merata. Yang kedua, ada mata, timbulnya sklerosis pada sphincter pupil, dan respon terhadap sinar yang menghilang, lalu lansia mengeru, sehingga dapat mengakibatkan katara. Selanjutnya. Selanjutnya ada hidung ya, pada lansia umumnya itu mengalami penurunan panca, indera penciuman, mulut pada lansia juga umumnya mengalami penurunan pada indera perasa, dan juga mulai mengalami jidinya yang copot. Lehernya menggambarkan masalah pada kelenja getah bening dan kelenja tiroid, seperti terdapat membisahkan atau tidak. Kemudian pada dadanya itu ada penurunan fungsi fisiologisnya yang mengakibatkan tarikan napasnya ditambah lebih berat, karena menurunnya elastisitas paru dan penurunan pada kekuatan otot pernafasan. Kemudian pada abdomen, dari salti khususnya menurun, timbul konstipasi, abdomen akan terasa berisi. Di mito urinaria, lansia akan mengalami penurunan fungsi pada sistem perkemihan, sehingga otot-otot kandung kemihan akan melemah menyebabkan pengeluaran urin menjadi meningkat. Jika pada pria, biasanya itu terjadi pembesaran prostat. Selanjutnya, kemudian pada kulit, elastisitas kulitnya itu menurun, sehingga kulitnya itu menjadi keriput akibat kehilangan jaringan lemak. Kemukaan kulitnya juga menjadi kasar dan bersisik. Pada ekstremitas, penurunan pada elastisitas tinggi, serta tulang kehilangan kepadatannya dan semakin hapuk. Kiposis, kemudian persendian membesar dan terjadinya atropi otot. Pemeriksaan penunjang itu diantaranya ada urinalitis, uroflometri, kristometri, urografi ekstretorik, kemudian ada voiding citroretrografi, uretrografi retrograde, kemudian ada elektromiografi sepilter eksternal, kemudian ada pemeriksaan rektum pada pasien tibia, dan ada juga baterisasi residu pasca bertemu. Selanjutnya di sini ada beberapa diagnosa yang dapat kita ambil pada lansi yang malah di inkontinensia urin. Di sini ada 4 diagnosa. Yang pertama itu ada inkontinensia urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemi dengan nomor diagnosa D0042. Yang kedua ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kelemahan otot pelvis dengan nomor diagnosa D0040. Yang ketiga ada hipofolemia berhubungan dengan proses penuaan, nomor diagnosinya D0023. Dan yang terakhir ada risiko infeksi ditandai dengan inkontinensia urin dengan nomor diagnosa D0142. Next. Ini intervensi untuk diagnosa yang pertama yaitu inkontinensia urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemi. Kriteria hasilnya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan inkontinensia urin ini membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan berkeminya meningkat. Terus, nocturia menurun. Residu volume urin setelah berkemi menurun. Distansi kandung kemi menurun, dribbling menurun, frekuensi berkemi membaik, sensasi berkemi membaik. Ini untuk keluarannya inkontinensia urin dengan nomor luaran L04036. Untuk intervensinya, yaitu perawatan inkontinensia urin. Nomor intervensinya I04163. Ada observasi yang pertama itu identifikasi penyebab inkontinensia urin. Terus, identifikasi juga perasaan dan persepsi pasien terhadap inkontinensia urin. Kemudian, monitor keefektifan obat, pembedahan, dan terapi modalitas berkemi, dan juga monitor kebiasaan BAK-nya. Selain observasi, di sini juga di terapetik, yaitu bersihkan genital dan kulit sekitar secara rutin, ambil sampel urin untuk pemeriksaan urin lengkap atau kultur, kemudian berikan pujian atas keberhasilan mencegah inkontinensia dan buat jadwal konsumsi obat-obat diurut. Selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada edukasi. Yang pertama, jelaskan definisi jenis inkontinensia, penyebab inkontinensia. Kemudian yang kedua, jelaskan program penanganan inkontinensia urin. Yang ketiga, jelaskan jenis pakaian dan lingkungan yang mendukung proses berkemi. Keempat, anjurkan membatasi konsumsi cairan 2-3 jam menjelang tidur. Yang kelima, ajarkan mematau cairan keluar dan masuk serta pola eliminasi urin. Yang keenam, anjurkan minum minimal 1.500 cc per hari jika tidak kontraindikasi. Yang ketujuh, anjurkan menghindari kopi, minuman bersoda, teh, dan coklat. Yang keelapan, anjurkan konsumsi buah dan sayur untuk menghindari konstipasi. Untuk kolaborasinya yaitu rujuk ke ahli inkontinensia jika perlu. Next. Untuk intervensi diagnosa yang kedua, ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kelemahan otot pelvis dengan nomor diagnosa D0040. Kemudian, kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil. Desakan berkemi menurun, kemudian distansikan kemi menurun. Yang ketiga, urin menetes menurun. Empat, nokturia menurun. Yang kelima, mengompol menurun. Dan yang terakhir, endoresis menurun dengan nomor luaran L04034. Untuk intervensinya yaitu manajemen eliminasi urin dengan nomor intervensi I04152. Yaitu, untuk observasinya yang pertama, ada identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. Yang kedua, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin. Yang ketiga, monitor eliminasi urin seperti frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna. Untuk terapetiknya, yang pertama, ada catat waktu dan haluran berkemi. Yang kedua, batasi asupan cairan. Yang ketiga, ambil sampel urin, tengah, midstream, atau kultur. Dan untuk edukasinya, yang pertama, ada ajarkan tanda gejala infeksi saluran kemi. Yang kedua, ajarkan mengukur asupan cairan dan haluaran urin. Yang ketiga, ajarkan mengambil spesimen urin midstream. Yang keempat, ajarkan mengenali tanda berkemi dan waktu yang tepat untuk berkemi. Selanjutnya. Selanjutnya, ini ada lanjutan dari manajemen eliminasi urin, yaitu yang pertama, ada ajarkan terapkan modalitas, penguatan otot-otot panggul atau berat kemi. Ajarkan minum, ajarkan minum yang cukup jika tidak ada kontrak indikasi, menjurkan mengurangi minum, menjelang tidur, kolaborasinya, yaitu ada kolaborasi pemberian obat supositori uretra jika perlu. Selanjutnya, di sini ada diagnosi yang ketiga, hipofilmia, berhubungan dengan proses penelakan DNA 0023. Setelah dilakukan asurung keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan kesimpulan cairan diikat dengan kriteria hasil. yang pertama ada kolomba 4, membran kos meningkat, yang kedua ada supaya makanan meningkat, yang ketiga adalah dirigerasi membaik, yang keempat adalah terkarenan dengan membaik, yang kelima adalah dirigerasi membaik, yaitu L03020, manajemen hipofilmianya itu ada I03116, bersifasinya itu keriksa tanda dan gejala hipofilmianya, monitor, intake, dan output cairan. Sampai ketiga itu ada hitung kebutuhan cairan, berkala musik semua difet Trendelenbrook, yang ketiga ada berkala supaya cairan olah. Next. Trendelenbrook ya, bacaan. Bikin. Dilanjut, edukasinya itu ada anjurkan memperbaik supaya cairan olah, yang kedua anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak, kolaborasinya adalah kolaborasi pemberian cairan. intravena isotonis, kolaborasi pemberian cairan intravena hipotonis, kolaborasi pemberian cairan koloid, kolaborasi pemberian produk darah. Selanjutnya, ada resiko infeksi diunggungkan dalam incontinensi apurin D0142, setelah dilakukan tinggalkan sampai 3x24 jam, yang lakukan dikatakan infeksi dapat menurun dengan kriteria hasil dibawa menurun, kebahayaan menurun, jadi menurun L14137. 1.3 di sini ada penjagaan infeksi, yaitu I14539, peseran pasinya itu ada memiliki tekan dan gejala infeksi lapal dan sistromik, terpatiknya dengan tesi jumlah penunggu, mempertahankan teknik aseptif pada pasien berisiko tinggi. Selanjutnya, ada edukasinya, yaitu dijelaskan ada gejala infeksi, yang kedua juga meningkatkan asus pancihan, yang ketiga yang juga meningkatkan penjagaan. Selanjutnya, di sini ada implementasi, setelah rencana keperawatan tersusun, selanjutnya diterapkan tindakan yang nyata, untuk mencapai hasil yang diharapkan berupa berkurangnya atau hilangnya masalah pada lanjut usia dengan inkontinensia urin. Pada tahap implementasi ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu validasi rencana keperawatan, menuliskan atau mendokumentasikan rencana keperawatan, setelah melanjutkan pengumpulan data. Selanjutnya ini ada evaluasi, yaitu penilaian hasil dan proses, yaitu untuk menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan, dan menentukan apakah ada keliruan dari setiap tahapan proses, mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi itu sendiri. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebelumnya dalam perencanaan, mengembangkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan. Saya kembalikan pemoderator. Baik, terima kasih untuk kelas B atas pemaparan materinya. Selanjutnya boleh dilanjut untuk kelas RKI. Baik, ada pun anggota kelompok dari kelas RKI, yaitu ada Bismilhanifah, Dini Tristawati, Hertinayu, Mediana, Nurfalisa Nabila, Ristidiana, S. Syafira Ayunda, dan Talita Fadiyah Ulimah. Untuk kelompok diberikan waktu 15 menit untuk pemaparan materinya ya. Sekarang, dari kelompok RKI ingin mempresentasikan tentang kasus fiktif pada tim kontinensia pada lansia. Ini ada kasus fiktifnya. Ini ada kasus fiktifnya. Nyonya U, usia 78 tahun, keluhan sering BAK, terutama pada siang dan malam hari. Merasa terganggu saat desakan BAK terjadi pada malam hari karena saat terbangun di malam hari, desakan BAK, klien begitu kuat, sehingga klien gak kuat lagi untuk menahan sampai ke toilet. Klien mengatakan sebelumnya sudah pernah memakai popok, tetapi satu bulan terakhir klien tidak mau karena merasa tidak nyaman. Klien mengatakan ia mengalami inkontinensia urin sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan merasa terganggu dengan kondisinya saat ini. Next. Ini pengkajiannya teman-teman bisa baca sendiri biodatanya. Next. Nah, ini keriwayat kesehatan. Keluatan utamanya yang klien mengulis sering BAK pada siang dan malam, terus habis itu merasa kelepotan kalau malam hari karena saat terbangun desakan begitu kuat. Terus keluhan yang menyertai itu sakit kepala jika bangun secara mendadak pada malam hari. Terus klien menguluh, ia sulit berjalan karena lutut terasa ngeri. Untuk keriwayat keluhan utama itu klien mengatakan sebelumnya sudah pernah memakai popok, tapi satu bulan terakhir merasa gak nyaman, merasa sehingga melepas popoknya. Terus habis itu mengalami infotinensia uren kurang lebih satu tahun. Nah, lanjut. Ini riwayat kesehatan keluarganya. Orang tua gak punya riwayat kesehatan paras, tapi kakaknya ada yang mengidap penyakit hipertensi dan harus minum obat anti-hipertensi secara terus-menerus untuk riwayat psikososialnya. Klien mengatakan cemas karena penyakitnya. karena sebelumnya itu dia gak perlu cemas untuk mengganti spray dan pakaian yang kena ompol. Klien juga mengatakan ia tidak enak berepotkan anaknya. Oke. Setelah menggunakan pampers, dia merasa lebih baik, tapi ia gak nyaman. Terus personal hygiene-nya normal, mati dua kali sehari, sekat gigi dua kali, terus potong kuku dua minggu sekali. Terus habis itu, ini ada kebiasaan merokok dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, tapi sekarang udah gak lagi. Next. Ini kalau riwayat spiritualnya, ia telah bertobat, jadi sering melakukan sholat wajib dan sunah setelah mengalami kencing yang susah, tertahan, ia merasa sedikit susah untuk membersihkan dari najis, yakni air pipis yang susah ditahan. Next. Ini untuk pengkajian nutrisinya, makannya tiga kali sehari. Terus ini yang mau kita highlight, frekuensi berkemihnya itu 15 sampai 17 kali per hari, warnanya putih kuningan. Terus abis itu, klien mengatakan BAK yang sering terjadi siang maupun malam, itu sulit ditahan ya, kayak yang tadi udah dijelaskan. Ini defekasinya normal 1 kali sehari. Nah, ini untuk tidurnya 1 jam, tidur siang malam 6 sampai 8 jam. Klien itu aktivitasnya ada senamnya dengan warga RT. Terus gak ada ketergantungan obat juga. Oke, ini pemeriksaan fisiknya. Nah, ini dia kita kenyamanan nyeri, kaya kalian tidak merasa nyeri selain saat dia berdiri dan setelah duduk lama. Terus, kepalanya tidak ada keluhan. Terus abis itu mata, hidung, ini teman-teman bisa baca ya. Next. Ini jenitalia, tidak di lokal penemperiksaan, tapi klien mengaku selalu mengusap daerah jenital sehabis buang air kecil. Oke, selainnya bisa dibaca ya. Next. Nah, ini dia untuk hasil penunjangnya. Yang perlu di-highlight. Ini ada hemo-nya, 12G per DL. Terus, habis itu hematokritnya 36 persen. Terus, untuk trombositnya normal. Kalsiumnya normal. Oke, bisa di-next. Nah, ini untuk pengkajian spesifik pada lansia. Yang pertama, masalah kesehatan pronis. Ini mungkin bisa dibaca teman-teman di KPT yang sudah di-share di grup. Next. Terus, habis itu ini fungsi jantungnya. Jantung berdebar-debarin di skornya di sini. Cepat lelah dan nyeri dada. Terus, habis itu bisa di-next. Lagi. Nah, ini ada nyeri kaki saat berjalan. Terus, nyeri pinggang atau tulang belakang. Terus, ada nyeri pesendian dan bengkak. Nah, ini dia untuk fungsi saluran perkemihan. Ini frekuensi buang air kecil meningkat di skor paling tinggi. Terus, habis itu selenging BAK pada malam hari dan tidak mampu mengontrol pengeluaran air kemihan. Nah, ini jumlah skornya dua-dua. Yang artinya, dari pengkajian masalah kronis di atas, klien ini tidak memiliki masalah kesehatan kronis. karena asik pengkajian menunjukkan skor dua-dua dalam arti yang tidak ada masalah kesehatan kronis. Oke, next. Terus, habis itu ini yang fungsi kognitifnya. Ini ya, teman-teman bisa dibaca. Next. Ini juga bisa. Next saja lagi. Oke, next lagi. Ini keterangannya. Ini asik skornya 30. Yang artinya, si klien ini dari pengkajian kognitif tidak memiliki masalah kognitif dalam artian ini fungsi kognitifnya normal. Next. Terus, ini untuk klasifikasi datanya. Ini untuk subjektif dan objektifnya setelah dilakukan tanpa kajian kita lakukan klasifikasi data. Bisa di next. Terus, ini untuk analisa data dari semua data yang kita kumpulkan dapat disimpulkan kalau misalkan problemnya ini adalah inkontinensi urin fungsional penyebabnya itu adalah kelangguan kontrol stinger ureta. Next. Ini untuk diagnosa keperawatannya ditemukan 31 Agustus 2024. inkontinensi urin fungsional berhubungan dengan ketidakmampuan atau penurunan mengenali tanda-tanda berkemih dengan kode diagnosa D0044. Next. Ini untuk intervensi keperawatannya tujuan dan kriteria hasil diambil dari SLKI dengan kode L04 036 036 jadi inkontinensi urin mengembaik targetnya dengan kriteria hasil kemampuan mengontrol pengeluaran urin meningkat dribbling menurun dan kemampuan menunda pengeluaran urin membaik. Terus untuk intervensinya itu diambil dari SIKI dengan kode I04149 latihan berkemih ini observasinya teman-teman periksa kembali penyebab gangguan berkemih terus monitor pola kemampuan berkemih terapetiknya hindari penggunaan stafeter indwelling siapkan area toilet yang aman terus sediakan peralatan yang dibutuhkan dekat dan mudah dijangkau next terus untuk edukasinya jelaskan arah-arah menuju kamar mandi atau toilet pada pasien dengan gangguan pengehatan terus anjurkan intek cairan adekuat untuk mendukung output urin terus yang ketiga anjurkan eliminasi normal dengan reaktifitas dan olahraga sesuai kemampuan selanjutnya yaitu evidence-based nursing dari incontinensia urin berikut adalah bukti jurnal yang pertama terkait senam kegel untuk sebagai evidence-based nursing pada incontinensia urin selanjutnya yaitu ada analisis PICO untuk populasi atau pasiennya yaitu pasien lansia dengan incontinensia urin dan untuk intervensinya yaitu penerapan senam kegel dan untuk comparison-nya yaitu tidak melakukan senam kegel dan untuk outcome-nya yaitu penurunan incontinensia urin nah judul jurnalnya itu adalah pengaruh senam kegel terhadap incontinensia urin pada lansia nah tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh senam kegel terhadap incontinensia urin pada lansia selanjutnya itu pembahasan terkait jurnal tersebut yaitu penaksanaan yang dapat dilakukan dalam membantu menurunkan incontinensia pada lansia ini adalah dengan teknik senam kegel nah senam kegel ini merupakan latihan untuk membantu memperkuat otot baser panggul nah latihan ini dilakukan menggunakan pubo kokigel nah pubo kokigel itu sendiri adalah otot-otot pada tulang panggul yang berperan untuk menggerakkan rahim kantong kemih dan usus nah menggunakan pubo kokigel ini dapat menyangga kandung kemih dan sphincter uretra itu dapat meningkatkan kemampuan untuk memulai serta menghentikan laju urin nah latihan ini memerlukan frekuensi yang teratur untuk memperoleh hasil yang baik yaitu untuk memperkuat otot dasar panggul yang lemah serta meningkatkan elastisitas panggul nah hasil penerapannya itu adalah sebelum dilakukan penerapan senam kegel ini didapatkan bahwa subjek itu tidak dapat mengendalikan berkemihnya nah setelah dilakukan penerapan senam kegel terjadi perubahan pada tingkat incontinensia urin lansia next slide selanjutnya untuk urinal kedua mengenai incontinensia urin pada lansia di rumah sakit Tolong Jokare next analysis people nya itu yang pertama untuk evolusinya itu lansia yang mengalami incontinensia urin untuk intervensiannya itu pemberian terhadap senam kegel comparisonnya itu sebelum dan sudah pemberian terhadap senam kegel untuk outcome ini penurunan frekuensi incontinensia urin untuk kejadian jurnanya ini pengaruh latihan senam kegel terhadap incontinensia urin pada lansia di rumah sakit Tolong Receparet kejadian penyikian ini adalah mengetahui pengaruh senam kegel terhadap frekuensi incontinensia urin pada lansia di koliberiatri rumah sakit Tolong Receparet untuk pembahasannya ini senam kegel efektif dalam mengalami frekuensi incontinensia urin pada lansia latihan ini memperkuat kotak dasar panggol yang berfungsi mengandalkan keluarnya urin jadi ini juga mendukung penelitian sebenarnya menunjukkan bahwa senam kegel adalah metode non-farmakologis yang efektif untuk mengalami incontinensia urin terutama tipe stres dan urin untuk hasil penerapannya ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam frekuensi berkemis setelah pemberian terhadap senam kegel dengan hasil uji rossloxon menunjukkan nilai TCLU 0,000 yang berarti hipotesis diklima senam kegel terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan menahan buang air kecil pada lansia yang mengalami incontinensia urin terima kasih untuk kelas RKI atas pemaparan materinya izin bertanya ibu puji ini waktunya kan sudah lewat ya bu apakah tetap baiklah sebelum tanya jawab ya Salma terima kasih Salma pemaparan Anda sungguh lengkap ya 4A 4B 4RKI tepuk tangan dong masa diem aja ya saya kira intinya bahwa incontinensia urin yaitu seseorang yang tidak bisa mengendalikan ya BAK dikarenakan beberapa faktor mungkin usia mungkin berat badan mungkin juga karena ada gangguan syarab atau hormonal ya intinya itu jenis kelamin pun mempengaruhi ya semakin menopos juga akan ngalamin begitu nah tetapi itu rata-rata tadi umumnya kita harus melakukan jangan lupa senam gaggle exercise ya sedini mungkin seusia Anda ini sudah mulai harus ada gaggle exercise gaggle exercise bisa dilakukan saat Anda duduk berdiri maupun dalam keadaan tidur lebih enak itu berdiri sambil Anda di kamar mandi ya melakukan gaggle exercise dengan cara menjepit bagian organ bawah ya jepit 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 kemudian lepas 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 jadi dikendorkan terus dikencangkan dikendorkan dikendorkan paling tidak setengah jam atau 15 menit 15 menit minimal itu Anda lakukan agar organ-organ reproduksi di bawah itu kencang dan bisa mengendalikan kalau mau BAK ya BAP juga bisa kemudian kalau wanita itu kalau mau melahirkan itu elastis bagian organ bawahnya ya itu intinya begitu mungkin ada pertanyaan atau tidak kan ini diskusi hanya untuk kelompok kita sendiri ya ini tidak satu kelas kan atau satu kelas Salma di sini untuk diskusi sepertinya bisa dari tiga kelas dari tiga kelas silahkan kalau ada pertanyaan tiga aja ajukan dari kelas A, B dan RKI cukup tiga ya silahkan ada yang bertanya terakhir 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 suara Salma ini masih dimetri ya baik untuk teman-teman kelas A B dan RKI apabila ada pertanyaan bisa diajukan sekarang ya Ada enggak? Tidak ada? Ya ibu sepertinya tidak ada pertanyaan Bu Baiklah Nanti tolong kumpulin ya Sesuai dengan tugas masing-masing ya Karena ini akan dinilai nanti ya Terima kasih Selma Izin Ibu apakah kelas RKI boleh ulang screenshotnya Bu Karena tadi di awal sempat ada yang masih di kawar mandi Bu Boleh Untuk kelas RKI boleh di Raisen ya Ya untuk slide 1 Selanjutnya slide 2 Ya baik Ibu sudah Ibu Terima kasih ya Bu Ya sama-sama Ayo kita kegel exercise ya Mulai sekarang Ya pas saat mandi Biar reproduksi kita sehat Kuat ya Sampai ansia Anda bisa mengontrol Untuk pipis Ya untuk BAK ya Kemudian biar elastis Kalau melahirkan tidak Sulit Ya Untuk yang wanita Untuk yang laki-laki kan enggak melahirkan Baiklah ya Ini sekian Wabarakatuh 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 Salam sehat Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa